Pahok, dengan risiko yang Anda hadapi dari cerita-cerita tadi, apakah Anda mempersiapkan secara khusus keluarga, istri dan anak-anak? Ya, saya sih bilang sama anak saya pertama gitu kan, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah nyalain Tuhan, Tuhan gak pernah salah. Baik, sebelum kita lanjutkan soal urusan keluarga, mari kita simak liputan berikutnya. Saya Ahok, saya lahir di Belitung Timur, orang kenal sebagai kampungnya Laskar Pelangi. Ya, dari kecil di rumah itu orang kalau gak sekolah, gak bisa belajar, atau mau buat rumah, atau pengen minta tolong bantuan beras, atau sakit, pasti datang cari bapak saya. Nomor urutan satu yang paling mulia, pekerjaan itu adalah jadi pejabat sebetulnya. Karena kamu menentukan nasib orang. Nah, situlah saya mulai bergabung dengan partai politik. Di dunia politik, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dan di pemilu DKI Jakarta, ia memenangkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. Dibalik kipranya di bidang politik, tentu tak lepas dari dukungan keluarga dan istri tercinta, Veronika Tan. Pria yang baik, iya. Bertanggung jawab, pasti iya. Romantis, enggak. Kalau saya melihat sekarang, bapak itu benar-benar konsentrasinya benar-benar bagaimana bisa membuat rakyat itu, terutama orang-orang miskin itu, bisa mendapat tempat yang layak. Maunya buru-buru gitu. Kalau pesan dari sisi saya, tentu saya lebih ke arah, saya suka ngobrolin ke bapak untuk jaga kesehatan. Walau kini keduanya memiliki seku dan kesibukan, mereka selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya di akhir pekan. Bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Ini karakternya yang takut sama Tuhan, itu ada integritasnya, itu sangat disiplin ke bapak. Jadi dia bisa disiplin dengan kita. Jadi memang kuat karakernya, yang tegas. Anda tidak romantis, tapi katanya pernah satu hari di ulang tahun istri Anda, Anda nge-tweet, Selamat ulang tahun istriku tercinta, Fero. Itu Anda terpaksa. Siapa yang maksa-maksa Anda sebenarnya? Enggak ada yang maksa. Oh itu inisiatif? Ada yang ngajarin. Nah Anda termasuk istri katanya, ikatan suami takut istri, betul? Itu menurut pengakuan istri. Kalau Anda rasakan sendiri? Saya rasa sih saya nggak takut sebetulnya. Tapi orang melihat Anda takut? Ya kan sayang sama takut kan tipis. Biasanya suami-suami yang galak di kantor, itu memang takut sama istri. Itu kompensasi dari dimarahin istri di rumah, dia marah-marah sama orang di kantor. Baik, sekarang ke Ibu Veronica. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Lumayan. Berarti setengah sadar. Iya. Kalau sadar penuh, saya yakin nggak terjadi pernikahan itu. Apa yang paling Anda kagumi dari pria yang ada di samping saya ini? Gigih orangnya. Kalau mau sesuatu, terus dikejar. Sama. Sampai sekarang itu nggak berubah. Dan satu hal saya lihat memang passionnya ada. Apa yang paling tidak Anda sukai dari Pak Ahok? Banyak. Saya sedang... Saya baru bilang saya sedang mengadu domba ini. Banyak. Nggak apa-apa, kunci di saya, Pak. Sebutkan satu saja yang paling nyebelin dari Pak Ahok. Satu, kalau lapar, marah. Tapi saya heran, kalau jam biasa, kalau makan tepat, 12, jam 6, udah lapar. Tapi yang saya selidiki, setiap kali kalau udah bicara sama orang, apalagi sesuatu hobi, saya lihat jam, jam 7 juga nggak lapar-lapar. Lain kali panggil temen-temennya gantian aja, nggak usah maga. Saya nggak tahu, jam 4 habis makan PMP masalahnya. Terima kasih, Ibu Beranika. Dan saat ini di tangan saya ada sebuah buku bagus sekali dan cocok dengan acara kali ini atau topik kali ini, Let's Change. Penulisnya adalah Renald Kasali, yang sudah ada bersama kita. Nah, kali ini saya ingin tahu dari Pak Renald, berkaitan dengan Pak Ahok. Karena semua orang bilang Pak Ahok dan Pak Jokowi melakukan perubahan gaya kepemimpinan di Jakarta. Dan Anda adalah orang yang selalu ingin agar terjadi perubahan. Pertama tentu boleh tahu, komentar Anda tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok di Jakarta. Ya, saya kira keduanya ini adalah figur perubahan. Ketika sebagian orang mengucapkan perubahan sebagai suatu slogan, mereka melaksanakannya. Dan ketika mereka melaksanakannya, kita semua terkejut sebetulnya. Termasuk saya pernah mengkritik, saya kira Pak Ahok tahu itu. Saya katakan Ahok jangan membelah batu. Kalau membelah batu itu ada serpihan. Ibaratnya kalau kita bicara di pintu air fluid, itu mati di situ, mau dibuka pintunya tidak bisa. Pilihannya ada dua. Adalah dikasih minyak, sehingga ini bisa dibuka, atau dikampak sekalian, sehingga langsunglah terbuka di sana. Dan Ahok mengambil cara adalah dengan membelah batu itu, dikampak. Semula kita semua terkejut, karena figurnya macam-macam, ini memang perubahan asli 100%. Dari segi etnik, agama yang tadi sudah kita bahas, termasuk juga pemimpin yang tidak ada sembunyi-sembunyinya. Dan awalnya saya terkejut. Tetapi karena dia konsisten seperti itu, saya langsung sadar, oh ini genuine ini. Ini bukan dibuat-buat. Ini sesuatu yang dirindukan kita semua. Ini sesuatu yang kita cari selama ini. Apa pesan yang paling kuat yang Anda ingin sampaikan melalui buku ini? Masyarakat kita ini sekarang mempunyai satu fobia baru. Neofobia. Neofobia itu adalah takut terhadap pembaharuan. Begitu menghadapi hal baru, berontak. Kurikulum baru, berontak. Padahal bicaranya kurikulum lama beban terlalu besar. Sudah diringankan, dibikin lebih baik, ribut lagi. BBM mau dibikin supaya lebih baik keadaannya, supaya orang kaya jangan terlalu menikmati berlebihan, ribut lagi semuanya. Kita semua fobia terhadap hal-hal baru. Padahal hal baru ini penting. Saya kira yang pertama yang saya ingin ajarkan kepada masyarakat adalah, berubah cara berpikir, jangan takut terhadap hal-hal baru. Karena hal baru inilah yang menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, mari kita berubah bersama-sama. Jangan hanya serahkan itu perubahan pada pemimpin saja. Tapi kita semua harus sama-sama melakukan perubahan. Jadi jangan hanya menuntut, tetapi juga jalankan perubahan itu. Terima kasih Pak Renald. Dan Pak Ho, kalau dari Anda sendiri, apa nilai-nilai yang sebaiknya ada pada seorang pemimpin? Dia harus mengerti betul seorang pemimpin tidak boleh terima suap. Kedua, dia takut kepada konstitusi, bukan konstituen. Yang ketiga, dia nggak pernah takut mati untuk berkorban untuk kebenaran orang banyak. Saya kira nilai ini harus kita punya. Baik, Pak Ho, di ujung acara ini, saya ingin menayangkan pendapat seorang tukang sapu mengenai Anda dan Pak Jokowi ya. Mari kita lihat liputannya berikutnya. Dulu kecil, 600 ribu, sekarang 24. Sekarang ada 24 ini ya mungkin, kalau bagi saya ya alhamdulillah udah peningkatan lah gitu. Agak legaan dah gitu. Aturan tadinya saya jalan kaki, ya sekarang bisa naik angkot. Harapan saya supaya dadi jangan telat lagi, dari awal bulan sampai tepat gitu waktu itu. Dari kisah Pak Muhammad Yaakob ini, kami baca di salah satu surat kabar, dia mengatakan perubahan yang paling nyata dalam hidup dia sebagai tukang sapu adalah perjuangan dari Pak Ahok dan Pak Jokowi untuk menaikkan gaji dia. Itu yang paling terasa. Karena itu, terakhir saya dengar ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, Pak Ahok naik jadi gubernur, dia dan istrinya menangis terharu bahagia. Karena orang-orang yang dianggap adalah orang-orang baik yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil. Dan dia sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Untuk itu kita panggil Pak Muhammad Yaakob. Pak Muhammad Yaakob sini. Sekarang ketemu Pak Ahok apa? Alhamdulillah saya, baru kali ini saya ketemu Pak Ahok. Selama ini emangnya? Lihat di TV-TV doang, tapi sekarang sudah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Menurut Pak Yaakob, ganteng nggak ya? Ganteng. Pak Yaakob, apa benar Anda merasa bahwa dengan adanya Pak Ahok dan Pak Jokowi memimpin Jakarta, Anda hidupnya berubah? Alhamdulillah saya berubah, Pak. Dulunya gaji saya cuma 600 ribu. Sekarang? Sekarang sudah UMR 24. Saya dengar dulu naik angkat, sekarang tiap hari kerja naik taksi ya. Ya mudah-mudahan. Emangnya masih ada terlambat gaji. Karena sistemnya itu memang masih menjerimet lah. Jadi terima kasih banyak Pak untuk Bapak kerja. Mau salaman sekarang boleh? Terima kasih banyak Pak. Baik, saya mau bagikan buku satu ini ya. Untuk Anda yang ada di studio, maka Anda akan mendapatkan bukunya Pak Renald Kasali. Semua dapat satu-satu buku. Let's change! Bagi Anda yang nonton di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan sebelum kita akhiri acara ini, maka saya ingin memberikan kenang-kenangan untuk Pak Ahok. Berupa karikatur, khas kickandy. Sini-sini Pak Yaakob. Ya, jangan lihat. Ini akan saya persembahkan untuk Pak Ahok. Nah, bagaimana Pak Ahok punya tugas untuk memberantas tikus-tikus di Jakarta. Baik, Pak Ahok, terima kasih banyak sudah hadir di acara kickandy. Bagus, Ibu. Terima kasih juga Pak Yaakob sudah mau datang di sini ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.